Kota Tuban terkenal dengan julukan Bumi Wali. Hal itu tak lepas dari sejarah tempo dulu Kabupaten Tuban, yakni sebagai pusat penyebaran ajaran Islam. Gelar Bumi Wali juga dikaitkan dengan banyaknya makam Aulia Allah di Tuban. Terutama Wali Songo, salah satunya makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban. Berikut 10 rekomendasi tempat wisata religi di Tuban yang bisa jadi pilihanmu. 1. Masjid Agung Tuban Sekilas bangunan Masjid Agung Tuban memiliki kemiripan dengan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Arsitektur di masjid ini sangat unik, bercorak timur tengah, India, dan Eropa. Perpaduan ragam arsitektur inilah yang menjadikan Masjid Agung Tuban memiliki kekhasan, dengan ornamen yang cantik, ditambah dengan polesan yang begitu detail, lantai keramik yang indah, tembok yang penuh ukiran, sampai kubah yang menjulang tinggi dan bercat warna-warni, menjadikan masjid ini mirip dalam Dongeng Seribu Satu Malam. 2. Masjid Ashabul Kahfi Perut Bumi Al-Magribi Ada masjid yang unik di Tuban, berada di dalam gua. Masjid ini bernama Ashabul Kahfi Al-Magribi, lokasinya di Jalan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Meski berada di dalam gua, masjid ini dibangun dengan arsitektur seni yang indah, sehingga masjid ini tampak luar biasa dan unik. Selain menjadi masjid, gua ini sebenarnya berfungsi sebagai pondok pesantren Al-Magribi. Masjid Ashabul Kahfi sampai sekarang masih menjadi jujukan para peziarah wisata religi di kota Tuban. 3. Kelenteng Kuan Singbio Di Tuban juga terdapat wisata religi untuk non-muslim, yaitu Kelenteng Kuan Singbio. Kelenteng Kuan Singbio Tuban menarik dikunjungi. Kelenteng di Jalan Remar Tadinata Tuban ini tercatat terbesar di Asia. Kelenteng ini menganut ajaran Tridharma, yaitu Kongwucu, Buddha dan Tao. Kelenteng ini dinamakan Kuan Singbio karena memuja Dewa Kuan Kong atau Kuan Singtikoen. Salah satu keunikan dari Kelenteng Kuan Singbio adalah patung raksasa kepiting di atas pintu gerbang utama. Kehasan lainnya, banyak spot foto yang instagramable. Semakin yakin bukan, Kelenteng ini patut untuk dikunjungi. 4. Makam Sunan Bonang Makam Sunan Bonang adalah salah satu wali somo yang berpengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Tanah Jawa. Makam Sunan Bonang berada di selatan Masjid Agung Tuban, tepatnya di Kelurahan Kuto Rejo, Kecamatan Tuban. Kompleks Makam Sunan Bonang dikelilingi tembok kuno dan terbagi menjadi tiga halaman. Tiap halaman dikelilingi tembok dan dihubungkan dengan pintu berbang Gapura Padu Raksan. 5. Makam Syekh Maulana Ibrahim Asmara Kandi Syekh Maulana Ibrahim Asmara Kandi juga masuk jajaran perintis siar agama Islam di Tanah Jawa dan termasuk punjer para wali somo. Sebab, dari keturunan Syekh Maulana Ibrahim Asmara Kandi, lahirlah Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Syekh Maulana Ibrahim Asmara Kandi berasal dari Timur Tengah, tepatnya di Samarkan, Asia Tengah. Konon, karena orang Jawa yang tidak bisa melafalkan Samarkan jadilah nama Asmara Kandi. Makam Syekh Ibrahim Asmara Kandi di Tuban berada sekitar 7 km dari kota Tuban, tepatnya di Dusun Rambes, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 6. Makam Sunan Bejagum Lor Sunan Bejagum Lor dipercaya sebagai generasi wali pertama yang menyebarkan Islam di Telatah Jawa pada 1300an Masehi. Nama asli Sunan Bejagum Lor adalah Syekh Asyari, yang juga saudara Syekh Ibrahim Asmara Kandi. Makam Sunan Bejagum Lor berada di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berjarak sekitar 3 km dari selatan Alun-Alun Tuban. 7. Makam Sunan Bejagum Kidul Makam Sunan Bejagum Kidul di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Awalnya, tidak ada istilah Sunan Bejagum Lor dan Sunan Bejagum Kidul, karena Sunan Bejagum memang hanya satu yaitu Maulana Abdullah Asyari Sunan Bejagung. Kisah ini berawal dari datangnya seorang santri yang dikirim Syekh Jumadil Kubro. Namanya, Pangeran Kusumohadi yang tidak lain putra Prabu Brawijaya Kampat atau Prabu Hayam Luruk dari salah seorang selirnya. Singkat cerita, Kusumohadi menjadi menantu Sunan Bejagum dan berganti nama menjadi Hashim Alamuddin. Dan Hashim Alamuddin dipasrahisiar di wilayah Bejagung Kidul. 8. Makam Syekh Ahmad Kolil Makam Syekh Ahmad Kolil berada di Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Berjarak 500 meter dari Balai Desa Rawasan. Dalam kompleks makam ini terdapat sumur yang dikeramatkan. Menurut penuturan penemu makam, Mbah Nawawi, air di sumur ini tidak pernah surut. Bahkan saat musim hujan pun tidak bertambah banyak. 9. Makam Sunan Geseng Makam Sunan Geseng berada di Desa Gesing, Kecamatan Semanding. Sunan Geseng adalah murid dari Sunan Kalijaga. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijaga kepada Kiai Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya. Sehingga merelakan badannya menjadi hangus. Ceritanya, Sunan Kalijaga memerintahkannya untuk menunggui sebilah bambu yang ditancapkan di hadapannya. Karena waktu yang cukup lama, akhirnya sebilah bambu yang ditancapkan tersebut menjadi rimbun. Untuk membangunkan Cokrojoyo, Sunan Kalijaga membakar pohon bambu tersebut dan Cokrojoyo hangus atau geseng, namun tidak meninggal. Sejak saat itulah beliau dinamakan Sunan Geseng. Lokasi makam masuk ke dalam area hutan, sehingga untuk menuju ke lokasi harus melalui rimbunan pepohonan besar. Dalam kompleks makam, ada pelataran yang cukup luas. Di tempat tersebut hanya ada dua bangunan utama, masjid dan makam yang terletak di sebelah baratnya. 10. Makam Syekh Subakir Makam Syekh Subakir di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Makam ini tidak jauh dari bibir pantai Desa Tasikharjo. Sejumlah literatur buku riwayat Syekh Subakir menulis sang syekh membukakan jalan para wali. Termasuk wali Songo dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Merujuk cerita tutur, Syekh Subakir datang ke telatah Jawa diutus Sultan Muhammad dari Kekaisaran Turki Otoman. Syekh Subakir menjadi opsi terakhir setelah dari sekian banyak ulama yang diutus ke Jawa tidak ada yang berhasil menaklukkan Jawa. Singkat cerita, Syekh Subakir mendapat mandat membuat tumbal atau rajah. Tumbal tersebut ditanam di Gunung Pidar, Magelang, yang merupakan titik tengah Pulau Jawa. Tujuannya, supaya ada titik keseimbangan di tanah Jawa. Demikian rekomendasi lokasi wisata religi di Tuban yang bisa dijadikan destinasi wisata bersama rombongan peziarah atau bersama keluarga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.